Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berita hari ini datang dari J Valente sudah di Surabaya beberapa hari tapi baru ikut latihan sekarang dan berikut alasannya J Valente sah mulai hari ini menjadi bagian persebaya J akan menempati posisi nomor 10 sebagai playmaker, dia diharapkan bisa meningkatkan performa persebaya yang dalam putaran pertama menempati urutan ke 10 sementara dengan 22 poin dan Yahya Alkadiri menjelaskan kenapa alasan J Valente baru latihan sekarang Ye bisa latihan pagi ini karena sudah tanda tangan kontrak sebenarnya ia sudah di Surabaya beberapa hari terakhir namun karena ada beberapa detail kecil di kontrak yang harus direvisi maka ia baru bisa berlatih pagi ini lanjutnya Valente bermain untuk PSS Sleman sebelum bergabung persebaya pelatih Haji Santoso sendiri yang merekomendasikan pemain asal Portugal untuk direkrut ya yakin Valente akan membuat lini depan persebaya lebih agresif dan produktif Valente sendiri senang bisa menuntaskan tanda tangan kontrak dan berlatih bersama Alwi Samet dan kawan-kawan pagi ini dan menyatakan seperti ini saya pikir tidak butuh waktu adaptasi lama saya suka dengan permainan kolektif dan menyerang milik persebaya kata dia dan melanjutkan kita akan berjuang bersama-sama agar bisa menang dan memperbaiki posisi di klasmen fokus kita memenangkan pertandingan ke pertandingan imbu pemain 28 tahun itu nah itu penjelasan dari Yahya Al-Katiri terkait alasan kenapa Z Valente baru ikut latihan dengan persebaya hari ini padahal Z Valente ini sudah datang ke Surabaya hari Selasa kemarin Yahya Al-Katiri menjelaskan ada detail kecil terkait dengan kontrak yang masih harus diselesaikan Z Valente untuk menjadi bagian dari sukuat persebaya dan Alhamdulillah semuanya sudah tercapai dan semoga hari harapan ITW Z Valente ini bisa membantu persebaya yang sekarang berada di peringkat ke 10 dan berita selanjutnya datang dari Gresik United dipastikan permanenkan dua jasa pemainnya dan beritanya seperti ini persebaya dan Gresik United punya hubungan simbiosis mutualisme harmonis dan saling menguntungkan persebaya mengabulkan permintaan Gresik United mematankan dua pemain mudanya yakni Diki Kurniawan dan Akbar Firman Shah pelatih persebaya Aji Santoso tak mempermasalahkan kepindahan dua pemain yang membawa persebaya juara Piala Suratin 2018 itu dan Kutaji mengatakan seperti ini saya dapat masukkan mereka makin berkembang di tim barunya katanya dan melanjutkan sebetulnya kami mau lihat lagi di awal musim nanti tapi kalau memang Gresik United mau kontrak tak masalah apalagi pemainnya juga sudah merasa nyaman ujarnya Diki menyerahkan keputusan kepindahannya ke manajemen persebaya dan menyatakan seperti ini belum diajak bicara tapi saya ikut apa keputusan manajemen persebaya dan melanjutkan harus siap main dimanapun disini Gresik United juga oke katanya seperti yang diketahui Gresik United mengincar promosi untuk liga musim berikutnya nah itu pernyataan Kutaji terkait dua pemain yang dipinjamkan Diki Kurniawan dan Akbar Firman Shah ke Gresik United dan Kutaji memasrahkan semuanya kepada manajemen karena kedua pemain ini sebenarnya sudah dipantau Kutaji dan memang dalam beberapa bulan terakhir perkembannya sangat signifikan tapi apapun yang terbaik adalah sang pemain sudah oke dan betah bermain di Gresik United nah nek mungguh sampai seperti apa sampai juga pasti punya penelan tersendiri yang terbaik baik Kang Kupersbayo untuk kedepannya dan salam satunya li wani sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati